Oke guys, selamat datang di channel yang kilim guys Di video kali ini sesuai janji gue Cara Kalian untuk travel Atau kalian gathering Atau kalian berburu monster Di negara orang tanpa Ditangkep sama penjaga Di setiap negara, kan disini ada 3 Negara nih, dan ada 3 3 benua Ada south, central, ada west Sama ada east Caranya disini gue bakalan kasih tau kalian guys Agar kalian tidak ditangkep penjaga Ketika kalian Kayak contoh kalian mau ngeburu Grand boss atau red boss Di setiap negara itu guys Dan cara untuk kalian Berganti vaksi guys Mengganti keluarga negaraan Kalau disini sebutannya vaksi Ada south, ada east Ada west itu guys ya Disini pertama gue bakalan Kasih tau cara buat kalian Buat traveling ke negara Orang tanpa ditangkep sama penjaganya Pertama kita traveling ke tempat yang kayak gini-gini guys Eh, bentar Gue liat dulu Bukan ini buat ganti Vaksi, bukan Kita cari lagi guys Kalian ke map Pokoknya kalian ke map Kalian cari gambar yang bentuknya Kayak Mana-mana Nah, ini Kayak gini Nah, harbor Oke, ke harbor Kayak gini guys Tapi kalian Kalau disini kan harbornya Di dekat yang west ya Disini gue bakalan tunjukin Ke harbor yang dekat Ke bagian east Nah, disini nih Gue tunjukin disini Kan teleport aja Ini gue udah teleport Udah pernah kesana guys Teleport Ini caranya mungkin Ada sebagian yang udah tau Mungkin banyak juga yang belum tau Jadi gue kasih tau aja guys Ini caranya kalian Kalau misalkan Di tempat Atau di negara kalian Itu grand bossnya udah habis Kalian coba cari aja Di tempat lain Kayak gitu guys Di negara lain Makanya itu Cara gampangnya Misalkan kalian Lagi mau cari Embergator nih Embergator kan Misalkan lagi rame Itu yang butuh Embergator di south Udah habis Mungkin udah jarang Respon Udah gak ketemu-temu Kalian coba pindah Ke negara orang guys Ke west atau ke east Buat cari Embergator gitu Sini kalian Dari tempat kayak gini Kalian pokoknya Langsung ke tempat harbarnya Kayak gini guys Nah Itu jalan ke yang Arah rumah kayak gini nih Nah itu kan ada penjaganya Penjaganya Jangan kalian pukul Jangan kalian hit ya Nanti kalian berak Di bantainya Kita ke orang ini guys Kalian Nah ada tulisan send out Kalian klik Nah Ini nih Kalian pilih Go to east mount Atau ke west mount Kalian pilih aja Kalian mau ke bagian yang mana guys Kalau east mount itu Gambarnya kayak api-api Kalau west mount itu Eh west mount Gambarnya kayak beruang gitu Sini gue pilih yang east mount Nah ini nih Ini ada biaya buat Kalau kalian mau Kesana guys Biayanya itu Per jam ini Berapa Kauri Kauri ini gampang Ngeri guys Ya kalian bisa Jual-jualan di action Di jual-jualan Atau The request juga Dapet kauri-kauri Kayak gini guys Kauri-kauri Kayak biji kopi Kayak gini nih Ini untuk Ber 5 jam Gue bakalan ngambil Yang 6 jam Atau 4 jam Untuk hunting Gue bakalan ngambil Bentar Gue masih ragu nih Mau ngambil yang berapa jam Kita klik-klik 4 jam Cukup kali ya 4 jam Terus yang gatheringnya Sejam cukup kali Atau 2 jam 2 jam aja guys Kita klik aja Kita confirm Let's go Kita lihat Apa yang terjadi Nah kita Dipindahin Ketempat Langsung ke East Oh ada animasinya dulu nih Animasinya kapal Kayak gini Oh lumayan keren nih Ini Cinematic juga nih Cinematicnya keren guys Waduh Karakter gue Rubah putih Pake kostum Satu set Rubah putih juga Itu Nambah Damage Nambah Nambah Joss lah Joss gandos guys Joss gandos Kentang goreng Animasinya juga Ya Enggak jelek-jelek Amat guys Bagus Waduh Masih belum sampai Kita lama Ini bakalan gue skip Kita skip aja guys Kita langsung dipindahin Disini Dimana nih Ini di rumah-rumah orang Kali ya Kita dipindahin Di rumah orang Kayak gini Nah itu ada Deket tower gitu Kita aktifin Deket towernya kali ya Kita ke Art tower itu guys Kita aktifin Deket towernya Biar gampang Misalkan kita Mau teleport Teleport lagi Kesini Kita tinggal teleport Ntar guys Ini kita buka aja Kita aktifkan guys Aktifkan Tower teleport Yang di bagian East ini Kita makan dulu lah Lambung gue udah kuning Soalnya Udah kuning Kita makan dulu Kita aktifkan Oke Activate Kita skip aja Gue bakalan kasih tunjuk guys Kalau disini Kalau kalian udah jalan Kesini Biasanya udah ada Gate yang nyamperin Eh Udah ada penjaga lah Intinya guard Yang datengin kalian guys Nah disini Gue bakalan tunjukin Guard Guardiannya juga Bakal nyamperin kalian Disini gue bakalan tunjukin Dengan cara Gue Nebang pohon Kalau kalian di Kalau kalian masuk Secara ilegal Nggak bayar Pasti kalau kalian Nebang pohon Udah ditangkep Sama Penjaganya itu guys ya Ini kita coba Penaga pohonnya Nah kan Nggak ditangkep kan Ya mungkin cukup segini guys Next Ini kita bahas tentang Pergantian Faksi Atau pergantian Keluarga negaraan Disini Gampang guys Kalian klik ke bagian Karakter Terus kalian ke bagian Faksi itu Terus kalian klik Send ke Faksi kalian guys Nah disini gue suruh Teleport ke situ Atau disuruh Jalan ke situ guys Kita jalan ke situ Jaraknya 2,3 mil Pokoknya kalian Ke bagian Karakter Abis itu kalian klik Ke bagian Faksi guys Faksi kalian Kalian klik Terus ada tulisan Send 2 kemana-mana Itu Ini gue skip Udah hampir mau sampai Oke Kita mau sampai guys Gampang sih Buat ganti Faksi itu guys Nggak susah Kalau kalian Misalkan udah ada Di server Manapun Kalian mau ganti Faksi Ketemu bareng Sama temen-temen Kalian Di negara yang sama Disini kita masuk Nah ini guys Mapnya Oh ini nih Ini karakter Kita ke orang-orang Kayak gini guys Kita masuk ke sini Nah itu ada tulisannya Chang Faction Faksi kalian bisa diganti Disini guys Kalian klik aja Chang Faksi Chang Faction Kita klik Nah ini kalian bisa Pindah ke Westmont Atau ke Eastmont Terus gantung Kalian tinggal Bayar 50 Sage Eh 500 Sage maksudnya Kalau disini Kalau disini Gue belum Bakalan Ganti Faksi guys Karena gue masih Belum banyak Explore resort Gue masih harus Explore-explore lagi Resort guys Ini ada Nah Kalian pokoknya Klik yang kayak gini guys Pokoknya kalian klik Dari karakter kalian Kalian jangan cari Di map-map Yang gambarnya Kayak Yang tulisannya Friend Bureum Soalnya kalau kalian Tadi gue udah coba guys Gue cari sendiri Tanpa gue klik Dari yang karakter Info karakter gue Sini gue kecari ya Gue cari-cari-cari-cari-cari-cari Dulu Bentar 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 Nah ini nih Tadi gue kesini nih guys Tadi gue ke tempat Tapi Pas gue sampai sana Gue mau Gue deketin NPCnya musuh Itu gak ada tulisan Change Faction Jadi kalian Kalau mau change Faction Kalian harus sesuai Instruksi dari Ini nih guys Nah kalian klik-klik yang kayak gitu tuh Baru kalian bisa Ntar dapet Notif buat change Faction Ini ada monster masuk rumah Gimana nih Kita teming guys Kita tangkep Kita tangkep Jebret Oke dapet telur Lumayan Buat di refining pad kita Aduh Ya mungkin Videonya cukup segini guys Tentang cara kalian buat Naikin Faction Faction kalian guys Intinya kalian buat Ganti Faction Atau kalian mau Jalan-jalan Atau kalian mau Hunting Boss Atau Gathering Tanaman Di negara lain guys Ya Mungkin cukup segini guys Gue Yon Kilim Pamit untuk diri See you on the next video Thank you Bye-bye Thank you Terima kasih.